gila gajinya siapa itu nanti berarti gajinya itu sekelas apa ya kelas manager sekelas direktur gitu ya guys ya dengan gaji 24.500.000 atau 25 juta gitu guys ya aku jelasin ini dulu auto kaya kalau kayak gini guys kerja ya satu bulan gajinya 25 juta lebih kerja di Malaysia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys ca'amujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala mara terbahaya malam betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oi guys Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih bisa menghiruf nafasa diri hari ini Oke guys Oke kali ini kita akan reaksi sebuah video ya request dari pada teman-teman sekalian di Instagram gaji di TKI Malaysia di tahun 2024 guys dapat berapa ya sekarang ya guys ya apa yang istilahnya di upgrade di sana gitu ya guys ya tentunya juga apa apa namanya ya performa daripada pekerja itu sendiri juga dan juga istilahnya penghasilan ataupun pendapatan daripada syarikat ataupun pabriknya di sana guys ya oke tapi lama-lama saya nak tengok video dari request-an teman-teman sekalian ini yaitu dari Mbak Nila Sarisa Fitri guys ya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe linknya di deskripsi guys Jok kita tengok videonya, let's go to my idea channel kembali lagi ke channel aku Nila Sarisa Fitri yeay oke guys setiap tahun pasti aku akan buat konten tentang gaji TKI terbaru ya tahun 2024 karena sebelumnya juga aku bahas gaji TKI tahun 2023 sekarang udah ganti tahun lagi pasti aku akan spill gaji aku di awal tahun 2024 oke note atau disclaimer ya di video ini aku jelasin soal gaji aku itu nggak ada bermaksud apa-apa nggak ada bermaksud buat kamer ataupun sombong ataupun ria ataupun apa itu pokoknya yang negatif-negatif thinking kalian hilangin dulu karena ini aku cuma ngasih informasi aja ke kalian berapa sih gaji TKI Malaysia gitu ya yang terbaru 2024 sebelumnya karena di kilang aku ini ada ganti bank ya sebelumnya kan kita pakai bank E terus di tahun 2024 ini diganti ke bank B ini misal aja ya jadi kita ke hitungan gajinya itu agak ribet tapi nanti aku bakal jelasin sedidak mungkin karena emang banyak banget dapat payslipnya itu banyak banget guys payslip di ada di sebagian di bulan Desember yang dibayar ke bulan Januari Oke karena pas Desember itu tutup awal yes tutup buku awal ya ya karena karena biasanya kan tahun baru gitu kan ada liburnya kan oke sebenarnya dapat payslipnya itu banyak banget wow terus ada dan setiap tahun di kilang aku tuh ada dapet bonus tahunnya ya bonus tahunnya di kilang aku tuh ada dua kali di bulan Januari sama bulan Juli dan Alhamdulillah tuh dapetnya lumayan juga karena bonusnya itu satu kali gaji basic atau UMRnya aku disini gitu ya guys ya jadi kalau ditotalin gaji plus atau tambah bonus tahunan itu udah mencapai angka 6.000 ringgit ya wow 6.000 ringgitan gitu pokoknya nanti aku jelasin berapa sih gaji aku dari basic dari OT semua ada apa ada attendant ada eluensif ada apa banyak lah macam pokoknya aku jelasin nanti disini ya oke karena emang ini ya gini ya semakin lama kamu kerja disini jadi semakin banyak gajinya kayak bisa basic kamu kan pasti lebih tinggi ya kalau daripada anak-anak yang baru datang ya pasti misalnya aku disini 8 tahun jadi basicnya aku tuh sekarang 1.961 ringgit atau sekitar udah mau udah mau 6 jutaan lebih lagi ya sekarang 6 jutaan aja udah 1.800 jadi basicnya aku udah di atas 6 juta oke dengan aku galang disini 459 oke emang banget sih guys enak banget kerja di Malaysia ya maksudnya gajinya gede banget gitu guys ya kita kerja disini gaji paling yah yah like duh lah 1,5,2 juta gitu ya guys ya dan yah alhamdulillah lah nggak nggak kemana-mana juga gitu kan tapi Kalau kita tengok ya guys ya Gaji di Malaysia itu sangat-sangat Menggiurkan jadi sekali gaji itu 6 juta itu tapi udah 8 Tahun bekerja kalau baru-baru Ya mesti beda lagi Pasti itu basic kan seperti itu Anak-anak baru masih 1.500 atau 5 juta Jadi gak sama gaji Setiap orang meskipun sama Satu kilang dan Ada kemeningginan juga gak sama Meskipun Tahunya datang karena setiap tahun kan Kita ada kenaikan Apa ya Setiap tahun pasti kenaikan gaji Gaji UMRnya pasti naik Nanti biasanya Di kilang aku itu ada kenaikan Di bulan 5 Mungkin dalam Tahun kemarin contohnya itu naiknya Cuma 60 ringgit jadi yang Biasi aku 1.901 Ditambah 60 ringgit Jadinya sekarang biasanya aku 1.961 Ini real ya Gak ada tipu-tipu sama sekali Udah benar aku spill gaji aku di Bulan kemarin Bulan Januari 2026 Baru dapet Face lipnya banget ya Sebenernya udah dapet dari 27 Januari sih Tapi aku baru mulai spill hari ini ya Jadi kalian stay tune aja Di youtube-nya aku Aku bakal jelasin Dan ini lumayan banyak ya Face lipnya Sama slip-slip bonus Bonusan juga Ini disini tuh gak ada Gak ada apa ya Pokoknya gaji sesuai Sama Kehadiran kita gitu Kalau semakin banyak overtime Semakin banyak gaji kalian Jadi kalau mau gajinya banyak Rajin-rajin lah Overtime Atau lembur ya Kalau gak lembur ya Pasti gajinya kan Sedikit alias UMR aja Atau basic aja Gitu ya Oke Jangan bilang Ih gaji TKI Kok gede-gede banget Gak semua orang gede guys Semua gajinya Like that Jadi saya bilang tadi kan Karena performa juga Ketika kita bekerja gitu ya guys ya Jadi ketika kita kerja di pabre Di kilang Itu pasti performa kita Overtime-nya kita Disitu Itu Sangat-sangat menunjang Kepada gaji kita Guys ya Gajinya itu besar-besar Tergantung Kilang Company ya Tergantung majikan Dia ngasih bonusnya berapa Dia ngasih kenaikan gaji Tiap tahun berapa Dia overtime satu harinya Dihitung berapa Pokoknya Gak sama lah Setiap orang pasti beda-beda ya Jadi Ini bukan Bermaksud untuk Apa Apa Sombong ke kalian Yang ngeliat video aku ini Pokoknya aku cuman Bermaksud untuk Ngasih informasi aja Ke kalian Berapa sih gaji TKI TKW Di Malaysia Dan salah satunya aku ini Terus Gak Gak setiap bulan Dapet segini juga Ya guys Ini kan Karena kita Gaji sama bonus Digabung Jadi makanya Kelihatan banyak Kalau Normalnya mah Autinya banyak pun Paling dapet Tiga ribu Ada pernah Empat ribu Tahun kemarin Ada pernah Lima ribu Gitu Dan Udah Dipotong Income tax Juga Atau Pajam penghasilan Di sini Oke Stay tune Terus Terus aku jelasin Spill Gaji aku Di bulan Kemarin Januari 2020 Berapa Jangan lupa Di like Comment Subscribe Channel Aku Tersebut Kenal Oke Oke Jadi aku mau buka Nih Bonus aku Bonus aku 2024 Januari Dan ada Namanya Pokoknya Setiap orang Dapet Amplop Gini Tulisan Nama Nih aku Bajaknya Disini ada Kilang aku Oke Ada kilang aku Ada bisnis aku Dan juga Ada Dengan Aku Di Kodenko Tahun berapa Terus Disini Basic Ya Dapatnya Cuman Satu Kali Dan Satu Kali Basic 1961 Dan Udah Dipotong Sama Tekstnya Juga Oke Bisa Lihat Oke Gak Bisa 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 Oke Tekstnya Itu Gross Bonus 91 Oke 20 Rigi Dapatnya Adalah Ini 1941 Ini Bersih Nanti Ada Income Text Lagi Dis Di Payslip Gaji Aku Jelasin Detailnya Ini Aku Spill Dulu Oke Guys Ini adalah Payslip Gaji Aku Di Bulan Januari Memang Sebanyak Ini Payslip Oke Bulan Ini Paling Banyak Payslip Soalnya Kita Gada Ganti Bank Jadi Memang Ribet Sedikit Contohnya Ini 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 Pokoknya Ada Detailnya Ini Ada Januari 2024 Terus Ini Juga Disini Kan Ada Detailnya Januari 2024 Disini Juga Ada Januari 2024 Dan Ini Juga Ada Bonus Itu Januari 2024 Ya Payslip Januari 2024 Aku Jelasin Satu Satu Yang Ini Itu Ini Itu Gaji Sebenarnya Daitung Dari Setiap Tanggal 20 Nah Ini Ini Dihitung Dari Tanggal 18 Sampai 31 Desember Gitu Jadi Dibayar Di Tanggal 7 Januari Ini Masuk Awal Gajinya Cuman Gaji Bulan Januari Ini Masuk Dua Kali Jadinya Gaji Desember Tanggal 20 Eh Tanggal 18 Sampai 31 Itu Dibayar Di Tanggal 7 Januari 13 39 Karena Aku Ada Waktu Itu 18 Sampai 31 Duh Dibayarnya Segini Nih Terus Ada Potongan Potongan Juga Terus Hasilnya Bersihnya 1379 Disini Ada Potongan Akomodasi Potongan Potongan Tapi Disana Itu Kalau Kita Lihat Barang Barang Disana Sesuai Dengan Gajinya Jadi Gajinya Itu 1500 Atau 2000 Nah Nanti Macam Sarapan Makan Itu Paling Cuman 5 Ringgit Sehari 15 Ringgit Dan Oke Macam Murah Udah Itu Aja Disini Cuman Dapat Mone Sama Next Shift Ini Gaji Tanggal 18 Sampai 31 Jan Desember Tapi Dibayar Di Bulan Januari Oke Lanjut Dan Ini Ini Adalah Gaji Di 1 Januari Sampai Tanggal 20 Dibayar Tanggal 27 Januari Itu Sebesar 4100 Wow Banyak 16 Ot Banyak 39 Jadi Bayangin Aja Misalnya Ini Aku Terima Tanggal 7 Januari 13 Terima Lagi Tanggal 27 Januari 4100 15 16 Jumlah In Aja Total Itu Udah Di Atas 5000 Ya Di Atas 5000 Sama Ini Sekitar 16 Jutaan Gitu Untuk Gaji Bila Karena Emang Banyak Banyak Lemburannya Ya Tuh Performa Ya Penting Disitu Lemburannya Itu Banyak Soalnya Bulan Januari Itu Sama Desember Itu Ada Public Holiday Itu Libur Hari Besar Ya Libur Public Holiday Kan Tengah Merah Ya Kalau Di Indonesia Itu Gajinya Triple Tiga Kali Lipat Daripada Obdi Obdi Kita Atulah Jadi Kalau Ada Ada Macem Tue Hari Hari Besar Takal Merah Kita Tetap Masuk Otinya Gede Gitu Guys Jadi Kalau Dikilang Ataupun Dipabrik Itu Pasti Seperti Itu Berbeda Hal Ya Kalau Kita Berniaga Beda Potong Income Tax Hostel Insurance Asuransi Setiap Bulan Pasti Kita Dipotong Hostel Itu Gratis Dari Sana Tapi Ternyata Disitu Bayar 15 Ringgit Murah Total Potongan Itu Sudah Sosko Ini Kalau Liret Itu Sejam Itu Dikasih 10 Ringgit 19 10 Ringgit 197 Terus Dan Ada Bonus Bonus Januari 24 Tadi Udah Saking Banyaknya Face Lid Kadang Aku Ngecek 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 Sesuai Dengan Kehadiran Cital Lombor Dihitung Lombor Juga Gitu Guys Ini Lemburan Satu kali Basic Dapatnya 1941 Karena Aku Dipotong Ya Dipotong Sama Income Tax Juga Oke Kalian Bisa Lihat Disini Ada Potongan Income Tax Lagi 58 Jadi Bonus Aku Ada 1882 Terus Sebelum Disini Itu Kita Dapat Ini Guys Dapat Ya Tadi Tuk 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 941 Karena Income Tax Lagi Dipotong Lagi Segini Tadi Kan 1882 Ringgit At Pay Bersih Jadi Kalau Sebenarnya Kalau Di Total Semua Sudah Diatas 7000 Ringgit Ya Guess 7000 Ringgit Untuk Gaji Belanja Mari Terus Sekitar 20 23 Juta 23 Juta Guys Di atas 20 Lagi Ya Aku Sambil Bingung Nyitung Ya 24 Juta 500 Guys Gila Gajinya Siapa Itu Berarti Gajinya Itu Sekelas Apa Ya Kelas Manager Sekelas Direktur Gitu Gajinya Dengan Gaji 24 Juta 500 Atau 25 Juta Gitu 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 Januari Masya 1.300 Ayo Guys Jat Jat Bekerja 79 Ditambah 4.116 Ditambah 1.882 1.882 Totalnya Di atas 7.000 Guys Itu Di atas 7.000 Dan Ini Di awal Ini Emang Gaji Tanggal 18 Desember Sampai 31 Desember Memang Dibayar Di 7 Januari Ini Pokoknya Disini Ada Keterangan Januari Berarti Gajinya Masuk Januari Gitu 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 4.116 Ditambah Sampai Sampai 1818 Totalnya Wadi Atas 6.000 Atau Sekitar 20 Jutaan Juta Alhamdulillah Dan Bulan Ini Banyak Bersyukur Pada Yang Belajar Alhamdulillah Itu aja Video Dari Aku Pokoknya Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Channel Aku Terus Lombang See you On the Next Video Bye Bye Alright Guys Auto Kaya Kalau Kayak Gini Guys Kerja Satu Bulan Gajinya 25 Juta Lebih Kerja Di Malaysia Guys Jadi Mbak Nila Sari Safitri Ini Auto Kaya Pulang Kampung Nanti Dan Itulah Sesuai Daripada Performanya Juga Sesuai Kerjagiatnya Kita Kerja Kerasnya Kita Ya Lemburnya Gimana Dan lain sebagainya Jadi Kita akan Mendapatkan Hasil Yang Lebih Intinya Kalau Kita Berkerja Jangan Lupa Jadikan Pekerjaan Kita Jadikan Kehidupan Dunia Ini Mendapatkan Value Juga Di akhirat Intinya Kalau Kita Bekerja Niat Ibadah Karena Allah Untuk Menafkahi Mencukupi Apa Nama Kebutuhan Ataupun Keperluan Daripada Keluarga Kita Itu dulu video kali ini Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Apabila Selamat Kata Menimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh